Intro Pemirsa kita oleh informasi yang pertama Musim kemarau menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bujonegoro meningkat cukup signifikan Terhitung sejak awal Januari hingga Agustus 2024 Terdapat 47 peristiwa kebakaran hutan dan lahan Sementara penyebab mayoritas kebakaran tersebut disebabkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab Musim kemarau menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Bujonegoro meningkat cukup signifikan Penyebab mayoritas kebakaran tersebut disebabkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Bujonegoro Sejak awal Januari hingga Agustus 2024 terdapat 47 peristiwa kebakaran hutan dan lahan Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Bujonegoro Ahmad Gunawan mengungkapkan 47 peristiwa kebakaran itu terjadi selama musim kemarau Puncak dari karhutlah di Kabupaten Bujonegoro yakni pada bulan Juli hingga Agustus Gunawan menambahkan dari jumlah 47 kejadian kebakaran rinciannya yakni 8 kali kebakaran hutan 39 kali kebakaran lahan Sementara mayoritas dari insiden kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bujonegoro Agar menghentikan aktivitas pembakaran sampah Selain bisa mencemari udara dan lingkungan, tindakan itu juga bisa membuat pelaku diancam pidana 3 bulan kurungan penjara Hal tersebut tertuang dalam peraturan daerah atau perda nomor 15 tahun 2015 Tentang keamanan dan ketertiban umum Di Kabupaten Bujonegoro selama tahun 2024 mulai 1 Januari sampai hari ini Terjadi 47 kejadian karhutlah yang ditangani oleh Dinas Dakar dan Penyelamatan Kabupaten Bujonegoro Padahal rinciannya dari jumlah 47 itu kebakaran hutannya sebanyak 8 kali Sedangkan untuk kebakaran lahannya itu sebanyak 39 kali Udah pesan untuk masyarakat gak ya Pak? Ya pesannya sebagaimana yang sudah terulang kali kami sampaikan Janganlah masyarakat itu melakukan pembakaran Baik di hutan untuk membuka lahan atau aktivitas lainnya Misalnya untuk pembersihan bahan kemudian aktivitas di lingkungan Terutama yang berdekatan dengan pemukiman Ataupun pasca panen misalnya Kami melarang masyarakat melakukan pembakaran Karena banyak metode lain yang bisa dilakukan Dalam rangka melakukan aktivitas-aktivitas semacam itu Tanpa harus melakukan pembakaran Karena kalau dilakukan pembakaran tentu akan banyak menimbulkan kerugian Baik bagi yang melakukan pembakaran Bagi pemilik lahannya Dan tentu mengakibatkan efek-efek negatif bagi warga masyarakat sekitarnya Samusul Alim, CTV, Bojonegoro